Dampak pandemi sangat dirasakan lembaga konservasi di Bali dalam menjamin keberlangsungan kehidupan satwa, seperti Lembaga Konservasi Taman Burung Bali Berpak, Taman Reptil, Bali Zoo, dan Kebun Binatang Bali Safari Marine Park Dianyar. Ketua Umum Perhimpunan Kebun Binatang Se-Indonesia atau PKBSI, Dr. Rahmat Shah, dalam pertemuannya dengan awak media mengatakan saat ini lembaga konservasi membutuhkan dukungan dari pemerintah pusat maupun daerah, seperti relaksasi pajak serta promosi pariwisata, sehingga bisa menjamin keberlangsungan hidup satwanya di tengah pandemi yang berkepanjangan ini. Semuanya sudah berkembang, jadi kalau disanya keuntungan dulu itu ya kita pakai lagi pembangunan ke dalam, keuntungan uangnya bukan untuk kita poya-poya atau memperkaya diri, dan juga mendapat koleksi. Dan juga standar internasional terus berubah. Misalnya dulu kandang kita taruh 5x5, nggak apa-apa, itu satu hari minggu, misalnya, contoh. Tapi perkembangan zaman mungkin 10x20, kita harus ikuti perkembangan zaman, dan itu biaya. Dan biaya untuk LKI ini, makan, minum, standar, memenuhi standar internasional. Dalam pemeliharaan satwa, agar tetap sehat dan terjamin kesejahteraan serta perawatannya, berbagai upaya telah dilakukan oleh pihak pengelola lembaga konservasi, mulai dari penyesuaian atau penghematan pakan, penyediaan suple pakan mandiri, hingga penggalangan dana. Dan untuk antisipasi kesediaan pakan satwa, lembaga konservasi khususnya pengelola Taman Burung Bali Bird Park, melakukan penghematan pakan satwa dengan cara tidak membeli, melainkan memberdayakan tenaga kerjanya untuk mencarikan pakan kesawah petani langsung, dan berkebun menanam berbagai tanaman, seperti papaya, pisang, cabai, jagung, dan kacang tanah. Di awal pandemi, kita siapkan strategi selama 6 bulan. Kami berharap pandemi ini berakhir di 6 bulan, tapi ternyata ini akan lewat mungkin bisa sampai tahun 2022. Nah, untuk antisipasi pakan yang kami lakukan, seperti tadi disampaikan oleh Pak Ketua, ada tataran standar pakan yang harus kami berikan, dari yang maksimum sampai ke yang minimum. Kami belum mengarah sampai ke minimum, tapi on the way ke minimum. Tapi sebelum itu, kami juga sudah lakukan dengan swadaya. Sebagai contoh, misalkan kalau Bali Safari, tadi sampaikan dengan pergi ke petani langsung, yang kami lakukan, kami tanam sendiri di lahan yang kami sewa. Karena kebetulan kami punya lahan sewa, yang masih cukup, yang kami bisa berdayakan untuk pakan. Kami menanam papaya, pisang, jagung, kacang tanah, cabai, Nah, itu yang kami lakukan di masa pandemi ini. Untuk diketahui, seluruh satwa adalah aset negara yang wajib dijaga dan dilestarikan. Saat ini, Perhimpunan Kebun Binatang Se-Indonesia atau PKBSI mengkoleksi sebanyak 4.912 jenis satwa endemik yang dilindungi dengan total 68.933 ekor satwa yang berasal dari berbagai belahan dunia. Diharapkan, masyarakat juga dapat ikut berpartisipasi dengan mengunjungi wisata konservasi di Bali. Komang Suarbawe, Kompas Dewata